Intro Assalamualaikum Sobat Tani, Sobat Online semua Selamat sore Hari ini Minggu tanggal 16 Juni 2026 Alhamdulillah di hari ini sudah 27 HST Yang mana di Greenhouse yang pertama ini Seperti yang saya informasikan Intanon juaranya ya Tapi di 27 HST mulai kelihatan Nah ini Sob Kirani Kinanti mulai menunjukkan buahnya ya Bukan taringnya tapi buahnya Alhamdulillah sudah seukuran jempol Nah ini lonceng-lonceng Sob Mantep Nah ini Kinanti Kirani ya Alhamdulillah sudah segini Sob Ya bentukannya lonceng-lonceng gitu Nah segini Sudah dua jempol Dua jempol, tiga jempol Nah itu juga Ini yang Kirani Kinanti Sudah menampakkan Menampakkan hidungnya Menampakkan buahnya Alhamdulillah Tapi ya tetap saja ya Juaranya masih intanon untuk urusan Polinasi, percepatan polinasi intanon juaranya Nah ini sudah bisa kita bandingkan Yang lainnya masih satu jempol, dua jempol Intanon sudah mendekati satu kepal nih Nah ini sudah segini Jadi intanon juaranya Jadi aktivitas ini tadi rempel-rempel Jadi menghilangkan batang tungas yang sudah tidak dipakai Dalam arti yang tidak ada bunganya Sekalian seleksi ya Jadi nanti di 30 HST Kita mulai semprot priming Sama Kocor tahap pertama fase generatif Jadi kalau ngomong pembuahan intanon juaranya Nah ini sweet lavender Sweet lavender Lonceng-lonceng ini Sama kayak Kinanti Kirani Sweet lavender Mantep Jadi sweet lavender juga mulai kelihatan Nah nanti greenhouse yang ketiga Kita akan nanam sweet lavender 1600 Full sweet lavender nanti Ini kayak gini perkembangannya Jadi Alhamdulillah tanamannya sehat-sehat Daunnya segar-segar Jadi walaupun masih jam setengah tigaan Semuanya masih kaku Sehat-sehat Segar warna hijau ya Jadi kalau kena fusarium Biasanya jam segini itu Sudah layu Alhamdulillah sehat semua Jadi aktivitas dari ini tadi Rempel-rempel Dan Polinasi jika masih ada Yang perlu dipolinasi Jadi bersihkan batang Ruas Batang air yang tidak terpakai Jadi tetap intanon yang jadi juaranya Intanon jadi juaranya Untuk urusan hasil polinasi lebih cepat Tapi tidak menutup kemungkinan ya Kinanti kiranya ini Karena melihat dari daunnya yang super lebar-lebar ini Ya segini-segini Ya proses fotosintesisnya bisa dibilang lebih cepat Jadi pasokan untuk makanan nutrisinya lebih banyak Sehingga bisa mempercepat pembesaran buah juga Ini alhamdulillah Oke Sementara itu yang bisa saya informasikan untuk 27 AST Di Greenhouse Ngerowo Bening Edu Park ya sob Jadi sudah 27 AST Jadi prediksi nanti di Anggapnya 60 misalnya Atau 65 lah Berarti kurang lebih di 1 bulanan lagi ya 1 bulan lebih 5 atau 1 bulan lebih 3 hari lah Atau kalau mau tambahkan ya 65 lah Misalkan ya 1 bulan lebih seminggu lah istilahnya gitu Untuk panennya nanti Jadi insya Allah nanti untuk wisata petik lagi Mohon maaf untuk bayar-bayar Yang dari Jakarta Yang request untuk pengiriman Ya mohon maaf Mungkin insya Allah nanti Greenhouse yang tengah ya Yang memang sekitar 2 ribuan 2 ribuan lubang tanam Ya insya Allah nanti mungkin bisa kita kirim yang itu Kalau yang ini cuma 1.600an Mungkin sisa 1.500an lah Aslinya lebih sih Alhamdulillah mitigasi itu cukup Dan sebagainya Teman-teman sudah paham Dan lancar jaya Alhamdulillah Oke sementara itu ya Yang bisa saya informasikan Terkait perkembangan hari ini Di Minggu 16 Juni 2024 Atau di 27 HST Oke terima kasih atas waktunya Yang mau tanya-tanya bisa saja di kolom komentar Yang mau like, yang mau subscribe silahkan Selamat sore Salam sehat selalu Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya